ZU WU SENJI, DASI NI! AQUI JIN SHENBA AQUI 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 Halo guys, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film Untuk kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film Donghua yang berjudul Swan Emperor Untuk part yang ke-9 Bagi kalian yang belum menonton video-video sebelumnya Kalian bisa langsung menontonnya ya Linknya ada di deskripsi Oke, tanpa berlama-lama lagi Mimin akan masuk ke dalam Alu Cerita Swan Emperor Di episode kemarin, Wang Fan mencoba memancing Majing Long dari Rasgula Surgawi ke dalam gua Majing Long pun sangat senang karena ia telah menemukan Wang Fan dalam kondisi terluka Lalu ia langsung menyerang ke arah Wang Fan Namun, Wang Fan langsung meng-counternya dengan kekuatan tangannya Majing Long pun terpental olehnya Dan Majing Long memilih kabur dan melirikan diri darinya Ia pun lari untuk meminta bantuan para pengawalnya Lalu Wang Fan mengatakan kalau Majing Long ini memang pentas berasal dari Rasgula Surgawi Karena ia pandai dalam kecepatan Meskipun Wang Fan sudah menggunakan langkah meteornya Namun ia belum bisa mengejarnya Seketika itu, Majing Long memakan pil untuk meningkatkan kekuatannya Wang Fan pun kehilangan kesempatan untuk membunuhnya Karena Majing Long memanggil para pengawalnya Wang Fan pun tak mau ambil resiko Ia pun melarikan diri untuk memancing mereka ke tempat di mana ada monster tingkat 5 Majing Long dan para pengawalnya pun mengejarnya dan tidak mau kehilangan jejaknya Dan tak lama kemudian Wang Fan melihat sekelompok kelelawar vampir Kelelawar vampir ini juga monster tingkat 5 yang setara dengan ranah hitpol roh ungu Lalu Majing Long pun takut terhadap sekelompok kelelawar vampir tersebut Dan memilih kabur darinya Wang Fan juga langsung menyelamatkan diri ke dalam air Namun di dalam air ada sekor monster kilin Dan monster tersebut adalah monster tingkat 5 Di ranah hitpol roh ungu tahap penyempurnaan Ia pun langsung diserang oleh monster kilin tersebut Kelelawar vampir itu juga takut terhadap monster kilin tersebut Dan Wang Fan berlari menggunakan langkah meteornya untuk menyelamatkan diri Lalu Wang Fan melihat dari kejauhan Kalau monster kilin itu mengalahkan kelelawar vampir Seketika Majing Long tahu kalau Wang Fan sedang sembunyi di atas pepohonan Ia pun langsung mengajar Wang Fan Di saat Wang Fan membawanya ke tempat tinggal para monster tingkat 5 Ia tersesat dan memasuki wilayah monster tingkat 6 Dan monster tingkat 6 ini setara dengan Golden Martial God Atau ranah di atas hitpol roh ungu Majing Long pun memilih menunggu dan tidak mau mengambil resiko Di saat Wang Fan memasuki wilayah monster tingkat 6 tersebut Karena tekanannya yang begitu kuat Wang Fan tidak kuat berlari karena terkena tekanannya Dan ternyata tekanan yang kuat itu berasal dari gigi monster tingkat 6 Ia mengatakan kalau gigi tersebut memiliki tekanan yang begitu mengerikan Bahkan monster tingkat 5 pun tidak berani melewatinya Monster Kilin sebelumnya bisa dianggap menjadi ranah hitpol roh ungu tahap penyempurnaan Tapi jauh dari kesan menakutkan Kalau begitu gigi tersebut seharusnya gigi monster tingkat 6 Dan monster tingkat 6 setara dengan ranah Golden Martial God Sedangkan tiga utama kekuatan saat ini memiliki tiga Golden Martial God yang mendominasi dunia Sudah lebih dari 100 tahun tidak ada Golden Martial God yang keempat Jika di dunia ini benar-benar memiliki monster tingkat 6 Lalu para monster pasti akan berkumpul di sekitarnya Dan menjadi kekuatan keempat Maka itu juga berarti gigi monster tingkat 6 itu Seharusnya sudah sangat lama Mampu mematahkan gigi monster tingkat 6 Kemungkinan besar mereka mempunyai kekuatan yang setara Dan sepertinya gigi tersebut merupakan gigi monster tingkat 6 Yang terlempar dalam pertempuran Karena situasi dalam pertempuran NCC rohnya disuntikan ke dalam gigi Itu sebabnya gigi tersebut bisa bertahan selama bertahun-tahun Dan menyimpan tekanan yang begitu mengerikan Lalu Wang Fan mengira kalau kekuatan gigi tersebut setara dengan Golden Martial God Karena gigi tersebut sudah lebih dari 100 tahun Akan tetapi tidak dapat yang menghapus aura tak terkalahkan mereka Dan kemungkinan gigi itu pasti sangat mendominasi Wang Fan tahu kalau esensi roh dileburkan ke dalam tubuh Tekad hati yang terkalahkan melebur dalam pertempuran Teknik SR Suan 9 Surgawi yang Wang Fan miliki Telah memberi dukungan untuk melampui segalanya Bahkan ranah Golden Martial God bukanlah akhir perjalanannya Ia yakin kalau ia bisa menjadi lebih kuat Wang Fan ingin memadatkan tekad hati tak terkalahkan Ia tahu kalau Golden Martial God tak terkalahkan yaitu Guan Yu Dari ras manusia sudah membuat kagum musuh-musuhnya Ia juga ingin memadatkan kekagumannya Dan akan memenetapkan hati tak terkalahkan sendiri Wang Fan juga mengatakan kalau gigi binatang itu Bahagaikan langit yang menjulang tinggi Kekuatan bila dirinya benar-benar mendominasi dunia Dan bagaimana dengan Wang Fan Raja Harimau hutan yang menguam di hutan gunung Dan Wang Fan harus mempunyai momentum sendiri Yaitu Raja Harimau terkuat Momentum dari hati Semakin besar hati semakin luas wawasan dunia Ia harus bisa melampaui Golden Martial God Seketika itu datanglah Ma Jinglong Ia mengatakan kalau Raja Harimau Perak Hanyalah Rana Wisdom Martial Aliran Biru Dan mana mungkin bisa mengancamnya Kecuali Raja Harimau Perak menggunakan teknik terlarangnya Dan itu seharusnya cara terakhir yang Wang Fan gunakan untuk menyelamatkan hidupnya Ma Jinglong pun langsung merubah dirinya menjadi ras kuda Ia berubah menjadi kuda bersayap Ia mengatakan mengalahkan Wang Fan merupakan hal yang sangat mudah baginya Lalu Wang Fan meyakinkan diri sendiri kalau tidak perlu ada rasa takut Agar dapat mengerahkan kekuatan terkuat Bahkan jika menghadapi seorang yang jauh lebih tinggi dari diri sendiri Dan itu yang ada dinamakan tekat hati Juga momentum Pertarungan pun tak terhindarkan Ma Jinglong langsung menyerang ke arah Wang Fan dengan kekuatan kudanya Wang Fan pun langsung menangkis serangannya dan meng-counternya dengan kekuatan harimaunya Lalu Wang Fan mengatakan kepada Ma Jinglong untuk mengerah semua kekuatan tahap awal Rana Hitpol Roh Ungunya Ma Jinglong pun sedikit kebingungan Karena Wang Fan yang hanya di Rana Wisdom Martial Aliran Biru dapat menahan serangan Rana Hitpol Roh Ungunya Padahal ia sudah menyerang Wang Fan dengan seluruh kekuatannya Bahkan Wang Fan tidak terluka sedikit pun Lalu Ma Jinglong langsung menyerang ke arah Wang Fan kembali dengan kekuatan penuhnya Wang Fan juga langsung meng-counternya dengan serangan tombak harimaunya Ma Jinglong pun tak akan melepaskan Wang Fan Mereka pun saling menyerang satu sama lain dan membuat Ma Jinglong kewalahan Namun para pengawalnya datang untuk menolongnya Wang Fan pun memilih mundur Ia langsung menghampiri gigi monster tingkat enam dan mengambilnya Setelah mengambilnya, Wang Fan pun memilih pergi dan meninggalkan pertarungannya Ma Jinglong meminta pengawalnya untuk memberitahu kepada Tuan Muda kelima Dan mengatakan kalau Ma Jinglong bertarung dengan sengit melawan Raja Harimu Perak Ia tidak bisa menangkapnya dengan kekuatannya sendiri Mereka pun semua pergi dari tempat tersebut Di sisi lain, Wang Fan kembali menemui tetua Gao di dalam gua Ia pun terkejut melihat Wang Fan memancarkan aura penindasan Dan ternyata aura itu berasal dari gigi monster tingkat enam yang Wang Fan bawa Di saat Wang Fan mengeluarkan gigi monster tersebut Tetua Gao langsung tertekan oleh gigi monster tersebut Ia mengatakan kalau tekanan gigi monster tersebut sangat kuat Seperti kakek Dekan di saat mengeluarkan kekuatan penuhnya Lalu Wang Fan mengatakan kalau gigi monster tersebut adalah gigi tingkat enam Tetua Gao pun mengatakan hanya gigi tingkat enam yang bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu Monster tingkat enam setara dengan Golden Martial God Menurut kakek Dekan itu merupakan jiwa kehendak tak terkalahkan miliknya Selain itu kekuatan sendiri menembus setiap inci tubuhnya Jadi aura yang ada di dalam gigi itu sama seperti monster tingkat enam Tetua Gao begitu heran kenapa Wang Fan bisa menahan aura gigi monster tersebut Wang Fan mengatakan kalau ia bisa menahan gigi monster tersebut Karena ia menyadari tingkat hati yang terkalahkan Dan anehnya kekuatan gigi tersebut semakin melemah Tetua Gao juga mengatakan kalau Wang Fan sangat luar biasa Karena bisa memahami hati tingkat yang terkalahkan Dan demi menjadikan Wang Fan seorang Golden Martial God Ia akan lebih percaya diri Ia juga berkata kalau gigi monster itu mungkin bisa berguna Karena gigi monster itu dapat menyimpan makna mendalam dari monster tingkat enam Namun hanya dengan gigi monster itu tidak cukup Dan kalau ingin menyempurnakannya Wang Fan harus mencari api suci bintang merah Rumornya api suci itu berasal dari luar langit Kekuatannya luar biasa digunakan untuk melebur harta karun apapun yang mengandung misteri seni bela diri Wang Fan pun pernah sekilas membaca catatan tentang api suci bintang merah Tetua Gao berkata kalau api suci itu hanya ada di kota Xianjin Di pavilium Cixing Lalu Wang Fan langsung akan pergi ke sana untuk mencarinya Namun tetua Gao mengatakan kepada Wang Fan Untuk tidak ke sana karena Raja Harimu Perak sekarang banyak mata yang sedang mengawasinya Wang Fan pun menjawab kalau ia tidak bertindak sekarang maka orang lain juga tidak bisa bertindak Karena di kota Xianjin orang-orang dari Ras Iblis Surgawi dan klan pedang tirani sembilan matahari juga tak akan berani bertindak Dan ia sudah bertekad untuk membantu kakek dekan Mencari kesempatan untuk menerobos dan menjadi golden martial god Karena gigi monster tersebut terlalu kuat Maka Wang Fan mengubur gigi monster tingkat 6 itu untuk sementara waktu Lalu tetua Gao mengatakan kalau kota Xianjin berbeda dari tempat lain Cobalah untuk tidak berselisih dengan orang-orang di sana Dan jangan pernah memiliki konflik dengan Zhao Zitian Karena ia memiliki aturan di kota tersebut Wang Fan pun pergi dan menuju ke kota Xianjin untuk mencari bunga api suci tersebut Waktu pun berlalu Dan Wang Fan telah sampai di kota Xianjin Kota tersebut memang layak disebut kota Xianjin Yang terletak di tempat penting ketiga ras Karena benar-benar sangat makmur Dan kota tersebut adalah salah satu tempat berkumpulnya berbagai jenis ras terbanyak Juga termasuk zona netral ketiga ras Karena mereka semua takut dengan satu orang yaitu Zhao Zitian Karena kekuatannya bisa mengguncang dunia Bahkan tiga dewa bila diri saja dipermalukan Tak selang berapa lama Wang Fan pun sampai di tengah-tengah kota Xianjin Wang Fan pun bertanya kepada penjual roti yang ada di sana Ia menanyakan di mana tempat pavilium Jising Padagang roti itu pun sangat ketakutan melihat ras manusia yaitu Raja Harimu Perak Ia pun langsung menunjukkan ke arah pavilium tersebut Dan di sana Wang Fan dihadang oleh tuan muda dari ras tirani roh azur Yang bernama Li Fei Mang Wang Fan pun mengatakan kalau klan tirani roh azur itu sudah dimusnahkan 300 tahun yang lalu Ia pun sangat marah kepada Wang Fan Karena kalau bukan karena ras manusia Mana mungkin ras tirani azurnya hancur Dan ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya Yaitu metode tubuh emas raksasa Dan ia akan membunuh Wang Fan dengan keterampilan bila diri rasnya Namun di saat ia akan menyerang ke arah Wang Fan Tiba-tiba Zhao Zuntian yaitu penguasa kota Xianjin Ia mengatakan orang-orang yang masuk ke dalam kota Xianjinnya harus melupakan masa lalunya Dan jangan pernah melupakan sumpah pada kota Seketika itu tuan muda itu pun ditekan oleh kekuatannya Dan membuat ia terluka Ia pun langsung meminta maaf kepada Zhao Zuntian Dan tidak akan mengulanginya lagi Lalu Wang Fan mengatakan kalau penguasa kota Xianjin itu pasti Zhao Zuntian Wang Fan pun berterima kasih kepadanya Dan langsung melanjutkan perjalanannya ke pavilium Sesampainya di pavilium Xixing Wang Fan disambut baik oleh monster pavilium tersebut Ia tahu kalau yang datang adalah Raja Harimu Perak Yang sekarang menjadi fokus perhatian semua orang Dan ia penasaran kenapa Wang Fan tiba-tiba ke kota Xianjin Apalagi datang ke paviliumnya Wang Fan pun berkata Kalau kedatangannya adalah untuk membuat kesepakatan dengan master pavilium Dan Wang Fan menginginkan api suci bintang merah Master pavilium itu juga mengatakan Kalau api suci bintang merah itu sangat berharga untuknya Raja Harimu Perak seharusnya tahu akan hal itu Wang Fan mengatakan kalau master pavilium harusnya berasal dari Rastarian Perang Ekor Ponik Dan Wang Fan akan menggunakan bela diri Dewa Lonjakan Ponik Sembilan Surga Untuk bertukar dengan master pavilium itu Dan master pavilium tahu kalau keterampilan itu merupakan keterampilan terkuat Yang terlahir dari Golden Martial God Rastarian Perang Ekor Poniknya Seketika itu Wang Fan membisikkan kepada master pavilium itu Dan Wang Fan tahu kalau api suci itu sangat penting bagi master pavilium Dan Wang Fan hanya meminta sebagian kecil saja Master pavilium berkata Keterampilan bela diri Lonjakan Ponik Sembilan Surga memang sangat menarik peraginya Tapi api suci bintang merah juga tidak kalah luar biasanya Dan ia meminta Wang Fan untuk memberikan waktu sehari untuk memikirkannya Wang Fan pun langsung setuju dengan semua perkataan master pavilium itu Dan bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di part selanjutnya ya Terima kasih